DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Tabalong pada 21 Juli 2020 di gedung Sekretariat DPRD Tabalong Mabuun. Kunjungan kerja ini membahas mengenai sistem pertanian yang terintegrasi dengan Smart City. Kunjungan kerja DPRD Balikpapan ini sekaligus menjadi pembuka kunjungan DPRD luar daerah ke Kabupaten Tabalong sejak pandemi COVID-19. Kami sudah membuka pintu buat kawan-kawan yang ingin berkunjung karena ini juga banyak yang berkaitan dengan dipertanyakan bagaimana tata cara penanganan COVID-19. Yang kita harapkan komunikasi dari daerah-daerah dan kita tidak bisa menutup diri terus untuk komunikasi dengan penanganan ini. Selain DPRD Tabalong, kunjungan kerja DPRD Balikpapan turut disambut pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Tabalong dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tabalong. Dalam kesempatan ini, Distan dan Diskom Info memaparkan bagaimana sistem pertanian di Tabalong yang terintegrasi dengan Smart City. Salah satunya mengenai pengembangan informasi pendataan wilayah pertanian sejak tahun lalu, serta early warning system sebagai penanda akan terjadi banjir bandang sehingga dapat meminimalisir kerugian hasil pertanian. Koordinator Komisi 2 DPRD Balikpapan, Tohari Ajis, mengunggapkan pihaknya berkunjung ke Tabalong karena jarak antar kota yang cukup dekat dan mempunyai kesamaan hasil pertanian. Dari hasil kunjungan kerja ini, ia ingin mendorong dinas terkait mengembangkan pertanian seperti di Tabalong, sehingga hasil pertanian dapat dioptimalkan untuk menangani masalah ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Kami di Balikpapan itu ada pertanian karun juga, juga ada pertanian horticultura, tapi nggak terlalu besar. Di masa COVID-19 ini kami kan harus mendorong kepada dinas terkait supaya survive, jangan semuanya mengandalkan produk dari luar daerah, khawatir. Transkultasi jadi terhambat, ini kan jadi mahal. Kami harus berdaya sendiri, harus survive sendiri, mengembangkan masyarakat kami, supaya bisa live-in, semacam di Tabalong. Karena lahan-lahan kami cukup sedikit, kalau itu tidak kita optimalkan, kami bisa repot nanti masyarakat nantang. Tohari Ajis mengapresiasi sistem pertanian di Tabalong yang terintegrasi dengan Smart City, yang menilai hal ini sangat positif dan visioner, terlebih sedang dilakukan pengembangan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Dan Tabalong sendiri akan mengambil peran sebagai multiplier effect nantinya. Alvi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.